Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku di channel aku Yang membicarakan tentang gerb, anxiety, psikosomatis Asam lambung yang kayak gitu-gitu ya Kenapa? Karena aku punya pengalaman di bidang itu Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe Yang suka dengan video ini silahkan di like Yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share Dan kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk komen di kolom komentar ya Jadi di video kali ini menjawab pertanyaan di kolom komentar tentang sesak nafas Itu lagi, itu lagi ya Sesak nafas dan keliengan Jadi yaudah gak apa-apa sih kita bahas aja lagi tentang sesak nafas dan keliengan Karena memang kalau dari tentang anxiety sama asam lambung ini Memang banyak banget ya cara untuk sembuh dari penyakit ini Tapi yang terpenting adalah pikiran ya Cara-caranya itu banyak juga Dan segala sesuatu tuh harus kamu sadari gitu loh Ketakutan ini karena apa, karena apa itu harus kamu sadari Sehingga kamu bisa belajar dari ketakutan yang kamu alami Sehingga kamu bisa sembuh gitu Kalau kamu gak belajar ya susah juga gitu Karena harus dipelajarin Jadi gini sesak nafas itu Kamu sebenarnya harus ke dokter sih gitu Jadi sesak nafas sih kalau aku rasain ya ada dua Ada dua macem Yang pertama yang pernah aku rasakan adalah Sesak nafas yang memang sesak gitu Nafasnya berat gitu Nafasnya pernah itu aku rasakan Atau yang kedua adalah napasnya jadi sangat ringan sekali Ringan banget napasnya Jadi kayak napasnya tuh kayak gak masuk gitu Kayak sampai jadi ketakutan kan Hal-hal yang kayak gitu jadi khawatir Jadi worry kan gitu loh Karena nafas itu kan sebagai sesuatu yang utama banget ya Untuk kehidupannya ya gitu Nah itu worry banget Jadi kalau menurut aku sih lebih baik kalian ke dokter dulu Kenapa harus ke dokter dulu? Karena kan kita gak tau nih sesak nafasnya karena apa Kalau aku kan sesak nafasnya karena si asam lambung Karena asam lambung karena gerd Itu aku sesak nafasnya Makanya aku bisa kasih kalian Apa namanya Testimoni tentang sesak nafas yang karena lambung Tapi kan sesak nafas juga bisa juga karena Mungkin karena si asma ya kan Atau sesak nafas karena ada penyakit-penyakit lain Jadi kalau saran aku sih kalian harus ke dokter dulu Jangan mengira-ngira nih sesak nafas karena apa Tapi kalau dokter sudah bilang bahwa kalian sesak nafas itu adalah sensasi dari lambung Percaya aja bahwa sesak nafasnya itu karena lambung Karena sensasi lambung Karena anxiety Yaudah sekarang kita kupas gitu kan Tapi kalau kalian sesak nafas karena asma dan lain-lain Aku gak bisa kasih rekomendasi apa-apa sih Aku gak bisa kasih pengalaman-pengalaman apa-apa Karena aku gak punya pengalaman di bidang Gak punya pengalaman penyakit tentang asma Jadi gini Sesak nafas yang pernah aku rasain adalah Yang pertama karena asam lambung Jadi kalau menurut aku sesak nafas yang karena asam lambung itu begini Kamu gak cocok makan sesuatu Atau kamu lambung-kamu asam lambungnya naik karena minuman Atau karena kamu denger Denger apa namanya Berita-berita yang bikin kamu ketakutan gitu Karena kan asam lambung ini bisa karena makanan, bisa karena minuman, bisa karena pikiran Ya kan pikiran yang stress juga bisa bikin asam lambung itu naik gitu Nah pada saat asam lambung tinggi Dia menyemprot gitu asam lambungnya Nah itu jadi kayak ada gas kan Gas itu Nah gas itu jadi kayak menekan gitu kalau menurut aku ya Gasnya itu menekan sehingga kadang-kadang kan jadi sakit disini, sakit disini gitu Terus kayak napasnya jadi kayak tersendat gitu Tersendat gitu napasnya Karena si asam lambungnya ini naik dan gasnya ini juga jadi naik Gas lambung Kalau menurut aku sih itu gas lambung Gas lambungnya itu tinggi gitu Sehingga membuat napas kamu jadi seperti tertekan Terus apa namanya Jadi kamu hati-hati banget Hati-hati banget sama jenis makanan Jenis makanan yang kamu makan Itu hati-hati banget karena gak semua orang cocok Gak semua orang sama tentang makanan ini Cocok-cocokan ibaratnya gitu Kayak aku, aku kayaknya buah Buah kecuali alpukat gak deh cocok deh Kemarin aku makan pisang nas yang kecil-kecil itu juga Ada asamnya dikit gitu Terus gak cocok gitu loh Jadi aku jenis-jenis buah kayaknya aku agak putus asa untuk mencoba-mencoba gitu Kecuali sih alpukat Kayaknya kalau alpukat tuh bisa gitu loh aku Asam lambung ini bisa terjadi karena jam makan Jadi ibaratnya gini loh Bisa jadi nih ya, bisa jadi ya Karena kamu pas pengen tidur Kamu makan udah kelamaan nih Udah 4 jaman kamu baru tidur gitu Baru tidur Sehingga pada saat kamu tidur itu asam lambung kamu ya menyemprot gitu Akhirnya kamu jadi sesek nafas kebangunan Gue kenapa nih, gue kenapa nih gitu Bisa jadi kayak gitu Tapi sebenernya itu sih asam lambung yang tinggi gitu Asam lambung yang tinggi Jadi kamu boleh, kalau dalam keadaan tidur Kamu tuh boleh bangun, minum air yang agak panas sedikit Kalau aku yang gitu ya, minum agak panas sedikit Terus aku biasanya makan itu tuh Makan apa namanya, nasi aja, nasi putih Untuk supaya si asam lambung ini ada makanannya gitu loh Makan nasi putih tapi gak usah banyak-banyak Karena kalau kamu makan banyak kan kamu gak bisa tidur lagi dulu gitu kan Harus nunggu 2 jam, 3 jam Aku biasanya tuh sedikit aja gitu Yang penting ada aja yang aku makan Entah cuma, ibaratnya ukurannya tuh 2 sendok makan udah cukup gitu Itu aku yang terus minum air putih gitu, 11 Sekitar 200-250 cc gitu Ya akhirnya memang, akhirnya nanti mungkin akan jadi kencing jadi apa yaudah gak apa-apa gitu Nanti akan keluar tuh sendawa tuh Nah itu udah agak tenang tuh biasanya Tapi kamu juga pikirannya harus ditenangin juga Kadang-kadang gini loh Dulu juga aku sempet juga punya sensasi yang Nyangkut gitu ya kayak angin gitu ya Terus aku sendawa-sendawa jadi ketakutan juga gitu Pas sendawa takut Ada yang ditakutin gini loh Aduh berarti banyak angin nih di perut gue ya Kalau angin ini gak keluar nih jangan-jangan nih yang namanya angin duduk lah Angin ini, angin ini tuh gitu Jadi hipokondria gitu ya Penyakit yang gak berat Jadi kayaknya kita merasa bahwa diri kita tuh mengalami penyakit yang berat Padahal enggak itu gak apa-apa, aman 100% Kalau memang kalian seperti penyakit aku Asam lambung itu aman 100% Jangan takut, jangan takut Pokoknya kamu tinggal bangun aja Kalau lagi dalam keadaan tidur ya Terus kamu tiba-tiba kebangun terus sesek nafas Ya udah bangun aja Bangun aja tenangin pikirannya gitu Afirmasi diri Aku kuat, aku sehat, aku bahagia Aku kuat, aku sehat, aku bahagia Aku gak apa-apa Pokoknya afirmasi diri Ngomong sama diri sendiri bahwa kamu baik-baik aja Terus minum air anget Terus makan Itu yang kamu lakukan Tapi kalau misalnya itu terjadi pada saat kamu ya Biasa-biasa aja kamu lagi tenang-tenang Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba itu terjadi Itu ya si sesek nafas itu Ya bisa jadi karena kamu makanannya yang tadi kamu makan gak cocok Atau minuman yang kamu minum juga tidak cocok Atau bisa jadi karena pikiran Nah jadinya begitu gitu Ini kan tadi ngomongin jam makan ya Jadi mungkin jam makan kamu udah lewat lama Udah lewat lama Terus kamu udah gak makan berapa jam Terus kamu lupa Karena kamu merasa perut kamu tuh kayaknya penuh terus Akhirnya kamu gak makan Akhirnya kamu susah nafas Misalnya jadi seperti itu gitu Jadi pada dasarnya tentang jam makan ini Pasti kamu udah kelamaan perut kamu gak keisi gitu aja deh Atau kalian yang misalnya makan bubur Pengen pencernaannya cepet Pencernaannya cepet gitu misalnya kan Akhirnya kalian makan yang agak dibugurin Nah kalau kalian makan yang agak dibugurin Itu sebenarnya harus lebih cepet lagi tuh jam makannya Karena kenapa? Karena ada asam lambung ini Jadi mencernanya tuh jadi cepet banget gitu Kalau si bubur Makanya aku gak rekomendasi kamu makan bubur Tapi kalaupun pengen makan yang agak lembek Ya nasinya di 3 perempatin agak lembek gitu Terus pikiran Pikiran kamu ya pada saat kamu gak apa-apa Tiba-tiba ada pikiran yang gimana-gimana Tunggu dulu nih kucing Aduh Tiba-tiba kamu punya pikiran yang Apa namanya Nak takut gitu ya Nakut kamu dapat berita yang gimana Atau Atau Tiba-tiba kamu lagi santai-santai Terus pikiran kamu Ingat sesuatu yang tidak mengenakan gitu Tidak mengenakan Terus pikiran kamu jadi panjang Jadi berkelana kemana-mana Akhirnya asam lambungnya menyemprot gitu Tanpa kamu sadari Sehingga kamu asam lambungnya Jadi nafasnya itu Jadi kayak tertekan gitu Terus ya kayak gitu Biasanya gas lambung gitu ya Kayaknya yang neken-neken Tapi itu pokoknya Insya Allah gak apa-apa Itu aku udah Udah sering banget tuh nyobainnya Kayak gitu Minum kopi susu Tiba-tiba Sejam kemudian Kopi susunya udah habis Habis itu sejam kemudian Baru gas lambungnya naik Itu bisa terjadi gitu Apa aja itu bisa terjadi Jadi kalian jangan takut Tinggal dipelajarin aja Bahwa asam lambung ini Bisa mencetus gas Bisa karena makanan Bisa karena minuman Bisa karena pikiran Itu yang kamu pikir Tapi pokoknya jangan takut Ini cuma penyakit rumahan Kamu jangan takut Ini penyakit biasa Penyakit rumahan Yang gak ada apa-apanya Sama sekali gitu Gak ada apa-apanya Sama sekali Sekarang kita ngomongin Sesek nafas Yang nafasnya tuh Kayaknya ringan banget gitu Ringan banget Sampai Kayak gak ada rasa Napas gitu Sampai Kayaknya nafasnya tuh Gak sampai ke tenggorokan Gak sampai ke paru-paru Itu pernah aku Rasakan Tapi kalau yang Napasnya seperti itu Biasanya bukan karena Bukan Ya asam lambung juga sih Maksudnya asam lambung naik Tapi itu Lebih terpicu Karena anxiety Kalau aku Aku sih ngerasa seperti itu Kalau udah Masuk ke anxiety-nya tinggi Dulu ya gitu Anxiety tinggi Panic attack gitu Nah nafas tuh jadi Kayaknya ringan banget Ringan banget Sampai Ya ampun Jangan-jangan Jadi Ada sensasi-sensasi ya Jangan sampai gue lupa nafas lah Jangan sampai apa gitu Karena Napasnya terlalu ringan Dan aku ngerasa bahwa Kalau aku gak nafas Kayaknya gak apa-apa gitu Nah jadi itu yang Semakin bikin aku Takut juga gitu Jadi gini loh Anxiety ini Jadi makanya aku bilang Tadi kan suruh ke dokter dulu Takutnya karena asma Atau karena Penyakit paru-paru Atau karena Apa Asam lambung Kalau kamu kali Karena asam lambung Berarti kamu boleh ikutin Apa kata aku gitu Tapi kalian juga Jangan kaget ya Karena orang asma Orang anxiety ini Gak selalu penyakitnya Harus si asam lambung Bisa juga penyakit-penyakit lain gitu Dan juga banyak juga Orang yang punya penyakit lambung Tidak punya anxiety Contoh deh Aku punya temen Aku punya temen Dia tuh Punya asam lambung Yang sangat tinggi banget Tinggi banget asam lambungnya Bahkan Waktu aku sebelum Kena anxiety Aku tau banget Dia tuh asam lambung Asam lambung Dan aku juga merasa Gue juga asam lambung Tapi gue gak separah dia Dia tuh Kalau asam lambungnya udah tinggi Wah dia colok-colok tuh Apa tenggorokannya Dia keluarin tuh si asam lambungnya Aku bilang Gila loh Itu kan rasanya gak enak banget Asem banget Bikin gigi rusak Bikin apa Iya dia giginya Sampai rusak gitu Karena gue gak biasa Kalau udah Kalau udah asam lambung tuh naik Dia langsung colok-colok Dia keluar itu asam lambungnya tuh Gitu Terus dia minum promah gitu kan Aku kan ketemu dia lagi kan Suatu saat Terus Tapi aku udah kena anxiety Waktu itu tuh Gitu loh Aku cerita Gue asam lambung nih Gini-gini Takut mati Aneh banget Takut mati Kayak orang gak beriman Biasa kan gitu kan Kalau orang yang gak pernah Kena anxiety Kita bilang takut mati Dibilang kita kayak Orang gak beriman Nyebelin banget Terus dia Asam lambung gue lagi Kamuni katanya gitu Oh iya Terus Dia malah ngerokok kan Terus aku bilang Gila lo Orang asam lambung tuh Gak boleh ngerokok Aku bilang gitu Terus dia bilang Apa hubungannya Lambung dimana Jantung dimana Dia bilang gini Lo liat Ketanya dibungkus-bungkus rokok Rokok itu menyerang jantung Sama paru-paru Dia bilang begitu Karena dia gak kena anxiety Jadi menurut dia tuh Ya Ya gak ada hubungannya gitu Rokok sama Rokok sama asam lambung gitu kan Sedangkan kita kan Ngeliat orang yang asam lambung Jangan ngerokok dulu Karena takut esofagusnya Jadi gimana kan gitu kan Gitu loh Terus Oh iya Jadi aku disitu Aku belajar gitu Bahwa Betapa biasanya Penyakit ini gitu Penyakit asam lambung ini Betapa biasanya Buat orang yang Belum kena anxiety Jadi yang Parah itu kan Cara berpikir kita kan Cara berpikir kita yang Menakut-nakuti diri kita sendiri Kita sendiri yang Mengintimidasi diri kita sendiri Terus nanti kamu akan bertanya kan Dulu gue asam lambung Udah lama Tapi kok Oh gue dulu gak takut mati Sekarang gue tiba-tiba takut mati Ya iyalah Jadi ibarat Aku ya Kalau ini dari teori aku ya Jadi ibarat orang makan Lama-lama kan makanannya abis Ibarat orang Benda Suatu benda gitu ya Handphone aja Handphone Lama-lama kan tua gitu Lama-lama Tua dan fungsinya dia akan melemah gitu Sama juga dengan kita gitu Tadinya kan kita orangnya kuat Mau pikiran kita negatif Kayak gimana Apa segala macem Kita kuat gitu Gak apa-apa gitu Tapi lama-lama karena udah keterusan Berpikirannya selalu negatif Selalu berpikiran yang Enggak-enggak Selalu berpikiran yang Sebenarnya pikiran negatif Ini kan kita gak mau terjadi Gimana kita ya Tapi enak banget gitu Candu banget gitu Kita pikirin gitu loh Apa namanya Karena gak ada rasa takut kan gitu Kita biasa banget gitu Dengan rasa sedih Dengan rasa apa Biasa banget Lama-lama kan otak kita jadi Tua juga kan gitu Lama-lama Lama-lama gak kuat juga gitu Menahan hal-hal yang seperti itu Akhirnya kita kena Terus anxiety Jadi rata-rata orang yang punya anxiety Itu orang yang sering berpikiran negatif Itu yang aku lihat dari beberapa konten Beberapa konten dokter-dokter juga Yang apa namanya Tentang psikosomatik itu gitu Jadi rata-rata orang yang kena anxiety Adalah orang yang suka berpikiran negatif Gitu Jarang orang yang sering berpikiran Yang Orang yang sering berpikiran positif Atau orang yang Apa namanya Tingkat kecemasan itu Biasa-biasa aja Gak kayak kita gitu Yang Apa namanya Berpikiran negatif itu sering banget gitu Kan gak ada orang yang gak berpikiran negatif sebenarnya ya Cuma aku pernah tuh ya Ada temen gini Apa namanya Gue gak suka lo menghayal gitu Oh iya Apalagi Jadi gue tuh Lebih suka kerja apa segala macem gitu Nah sedangkan ada orang yang Lebih suka kan Kadang-kadang menghayal Apalagi kalau udah menghayal yang negatif tuh Demen banget dia Ya akhirnya begitu gitu Nah biasanya Orang yang punya anxiety itu Biasanya adalah orang yang seneng Menghayalkan sesuatu yang negatif gitu Tapi aku gak tau ya Ini teorinya bener atau enggak ya Kayaknya begitu Soalnya aku juga begitu gitu loh Aku seneng juga dulu tuh Menghayal-menghayal yang negatif-negatif Seneng banget gitu Dan akhirnya sekarang pas udah anxiety ya Ini aku anggap teguran dari Allah Agar jangan berpikiran negatif terus gitu Jadi aku harus berubah pikiran aku Menjadi pikiran yang positif Lalu buat kamu yang baru pertama kali Merasakan si sesek nafas ini Kamu mesti tau bahwa ini pasti akan berlalu Tadi kan aku udah bilang ya Ini pasti akan berlalu Tapi buat kalian yang udah pernah berkali-kali Merasakan sesek nafas Dan masih ketakutan juga Dan masih ketakutan juga Sadari bahwa ini pasti akan berlalu Dan kemarin kan udah pernah Kemarin-kemarin udah pernah Udah berapa kali? Seratus kali ada Semuanya berlalu kan Semuanya berlalu kan Gak ada yang bikin kamu mati Gak ada yang bikin kamu pingsan kan Semuanya berlalu Jadi itu cuma sensasi Sensasi-sensasi Jadi kamu jangan takut Dan kamu ingetin bahwa Kemarin udah pernah Kayaknya kalau gue itu-itu Kayaknya udah seratus kali deh Gue kayak gini Kok masih takut aja? Gitu aja ngomong sama diri sendiri Kok gue masih takut aja sih Udah seratus kali Gue kayak begini-gini Ah udah Capek ah gue Takut-takut dulu Udah biarin deh Lu sesek nafas ya Udah sesek nafas aja Nah kamu jalanin si Teknik nafas diafragma Jadi pernapasan diafragma itu Seperti yang udah pernah juga Gue kasih tau Yaitu Dadanya gak boleh bergerak Dadanya gak boleh bergerak Ini gak boleh turun naik Ya Dadah gak boleh gerak Tapi yang gerak cuma perut Perut kamu pegang perut kamu Pada saat kamu narik nafas Perutnya dikembungin Pada saat kamu keluarin nafas Perutnya dikepesin Itu aja intinya Tapi kalau bisa Karena gini Kalau orang yang lagi sesek nafas itu Kayaknya Kalau aku pernah denger juga Diperlukan karbon dioksida Karbon dioksida gitu Jadi Karbon Jadi kamu kalau bisa Tarik nafas ya Pada saat kamu tarik nafas Kamu tahan dulu tuh nafasnya tuh Sekitar 5 6 Kalau bisa sampai 10 Ya bagus Tapi kalau minimal tuh 5 Tahan Terus kamu buang Pada saat kamu buang nafas Perutnya dikempesin Sekempes-kempesnya kamu bisa Sekempes-kempesnya kamu bisa Gitu Dikempesin Nah itu lakukan sekitar 5 kali atau 6 kali gitu Kamu lakukan seperti itu Karena pada saat Nanti kamu akan sadari Pada saat kamu Bernapas dengan diafragma itu Ternyata nafas kamu ya gak Gak sesek gitu loh Apalagi kadang-kadang aku tuh Berapas Apa namanya Napas biasa-biasa aja Ya aku sering-seringin juga Pake pernafasan diafragma Karena pas aku menyadari bahwa Oh iya sih Emang ini bukan sesek nafas Gitu Ini cuma mungkin ya Ada gas yang menekan Gitu aja Dan ini akan berlalu Ini akan berlalu Dan aku udah mengalami ini Udah kira-kira 5000 kali Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan Baik-baik aja Aku gak 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 apa-apa gitu ya Dan ya menyerahkan semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hidup ini Hidup ini milik Allah subhanahu wa ta'ala Terus juga yang masih Banyak nanya tentang Keliengan Keliengan itu kayak gimana sih Kayak merasa bahwa diri kita itu Kayak lagi ada di laut Ngerasa diri kita itu Kayak lagi ada di Apa namanya Di kapal yang Mau karam gitu ya Terus kayaknya Jalannya tuh kayak Sempoyongan Kita kalau jalan tuh kayak Sempoyongan gitu Aku pernah nanya sama anakku Mama kok jalannya Sempoyongan sih Keliatannya gimana Enggak Enggak apa-apa gitu Anakku bilang Jadi kayaknya mesti tahu juga Bahwa ya Enggak apa-apa gitu Sebenernya Enggak Sempoyongan juga Tapi kalau menurut aku ya Kalau aku udah pelajaran-pelajarin Tentang keliengan ini Kenapa ya Keliengan ini terjadi Yang pertama Bisa jadi karena gas Gas menekan juga gitu Dulu tuh aku sering begitu tuh Jaman masih Si asam lambungnya parah banget Si lambungnya masih Gret Masih parah gitu Jadi kalau aku tidur Pas bangun tidur tuh udah Udah apa Pas bangun tidur terus Mungkin udah lama gitu kan Namanya tidur 6 jam gitu 6 jam Enggak Kena makanan Enggak kena apa gitu Terus aku mulai makan Mulai apa namanya Sarapan dan lain-lain tuh Nah mulai deh tuh Keliengan gitu Kayaknya itu ada hubungannya Sama lambung juga deh Sama gas lambung juga Gas lambung tuh Selain si napas Yang bikin keliengan juga Gitu loh menurut aku gitu ya Kayaknya seperti itu gitu loh Kayaknya Tapi kan Gak selalu sensasi keleiengan itu Dateng gak selalu juga gitu Kayak nang sensasi-sensasi lain juga Gitu dateng Terus yang kedua Kenapa keleiengan Aku coba tuh Kenapa sih gue keleiengan Cek darah Kan sempet juga cek darah Aku kan memang punya tensi kan di rumah Oh darah gue tuh rendah banget Aku darahnya rendah banget Sehingga keleiengan Terus Yang membuat keleiengan Apalagi ya Karena mungkin Banyak juga yang orang yang terlalu Gara-gara penyakit anxiety ini Takut keluar rumah Takut kemana-mana Takut bersosialisasi Akhirnya dia di rumah aja Gitu Di rumah aja Atau tiduran aja Jadi dia gak beraktivitas gitu Padahal tuh gak boleh Gak boleh banget gitu loh Itu sangat membuat kita akan Menjadi keleiengan terus Gitu Jadi kalau aku tuh udah ngerasain Bagaimana hebatnya ya Olahraga Betapa Betapa olahraga itu sangat digutuhkan oleh kita-kita yang punya penyakit keleiengan Keleiengan karena asam lambung ya Gitu loh Mungkin Aku juga pernah gini loh Aku pernah makan daging Terus keleiengan Apa itu karena Apa itu jadi Apa namanya Asam urat ya Papa Aku gak ngerti deh Tapi kalau aku bantai sama olahraga Itu Alhamdulillah jadi hilang gitu Aku kalau gak olahraga 3 hari aja Itu keleiengan datang lagi loh Gitu keleiengan datang lagi Jadi ya Aku lebih suka yaudah Jadi Kalau bisa setiap hari olahraga Tapi jangan parah-parah ya Jangan Disesuaikan dengan umur Disesuaikan dengan umur Dan buat kalian yang anxiety kan kadang-kadang susah tidur ya kan Kalau kamu cuma malam Cuma tidur 2 jam 3 jam Kamu hari ini mau olahraga Ya olahraga jalan kaki aja Jalan kaki Berapa kilo gitu kan Jalan kaki gitu Kalau kamu yang Apa namanya Staminanya bagus ya boleh lari-lari Lari-lari kecil atau apa Pokoknya kalau menurut aku sih Jangan yang berat-berat dulu gitu loh Tapi Jadi gini Pada saat kita olahraga Kadang Belum capek juga kan Kalau orang anxiety kan langsung ketakutan kan Orang mata udah jadi burem Ya kan Terus jatuh dek-dekan Terus langsung ketakutan Kalau gue pingsan Gimana nih apa Gimana nih langsung gitu kan Kalian harus coba terus Kalau hari itu menurut kalian Aku terlalu takut Oke pulang Besok coba lagi Karena kenapa Orang anxiety itu bisa karena terbiasa Bisa mengendalikan anxiety-nya karena terbiasa Kalau kamu biarin-biarin terus Gak akan Gak akan bisa ilang Gitu Gitu ya Jadi kalau kalian Pada saat keleangan Ya itu Kalau menurut aku sih Karena itu Karena gas lambung juga Naik Yang kedua Karena kalau menurut aku sih Aku gak tau deh Kalau orang darah tinggi Begitu apa enggak ya Tapi kalau aku udah rendah Memang Karena darah rendah Yang ketiga Karena ya itu Apa namanya Mungkin makanan yang aku konsumsi itu Bikin Apa namanya Asam lambungnya naik gitu Sehingga ya pokoknya Sangat penting lah Olahraga itu Karena olahraga juga kan Menimbulkan Menaikan Menaikan apa namanya Menaikan hormon bahagia Jadi penting Olahraga Jadi kalau kamu udah keleangan Kalau menurut aku sih Ini aku ya Pengalaman aku adalah Olahraga Terus buat yang komen-komen juga Kalau menurut aku gak masuk gitu Yang masuk tuh masih Masih ada Sesak nafas masih masuk tuh Sensasi asam lambung Terus Pikirannya skip-skip Tiba-tiba kayak Skip gitu Kayak apa gitu Itu masuk tuh Bahkan aku mendapat Sensasi yang dua ini nih Apa namanya Nafas Sesak nafas sama si Pikiran skip-skip itu Sebelum aku kena Anxiety Jadi dulu waktu aku Apa namanya Belum kena anxiety Belum ada kecemasan yang berlebih ini Aku ngerasa gini Aku pernah ngomong Sama temen aku ini Gue tuh ngerasa kayak apa ya gitu Kayak pikiran gue kok Skip-skip ya gitu Skip-skip gimana katanya Gak tau Kayaknya tiba-tiba gue tuh yang Tus gitu Kayak skip gitu Tapi waktu itu belum ada rasa ketakutan Karena belum kena anxiety Makanya aku tau Bahwa aku kena asam lambung ini Udah lama Cuma yang membuat aku terpuruk Adalah si anxiety ini Jadi kamu musti sadari aja Bahwa si mata burung ini Kayaknya dateng Kalau menurut pengalaman aku ya Mata burung ini dateng Setelah kalian udah khawatir Khawatir Apalagi kalau lagi sholat Atau lagi apa gitu ya Jadi mata burung ini dateng Setelah khawatir Jadi itu karena ketakutan kamu Yang tinggi banget Nah pada saat kamu ketakutan tinggi banget Itu bisa dua Dua hal Kamu bisa bener-bener tenang Santai Supaya kamu Pikirannya dirileksin Atau kamu bisa malah bawa Jalan-jalan Apa gitu Klik muter-muter meja Atau gimana Karena pada saat kamu ketakutan banget Itu sebenernya Kamu tuh lagi powerful Sebenernya Power kamu tuh lagi tinggi Sama seperti Kalau kita ngeliat amit-amit ya Kalau ngeliat kebakaran Gitu kan Kan jadi Ada rasa cemas tinggi gitu kan Terus Kalau misalnya kita kayak Mau diterkam sama binatang buas Antara kita mau ngelawan Atau mau Pergi Atau mau lari gitu kan Jadi berarti kan tenaga kita Lagi tinggi-tingginya gitu Atau kamu bisa duduk Minum air anget Duduk Dirileksin Dirileks Pikiran dia di relax Dirileks bahwa Apa namanya Gak apa-apa gitu kan Atau kamu boleh dengerin Kayak video-video motivasi Kayak aku gini Dengerin gitu Itu bisa relax sendiri loh Aku dulu gitu Masih kecanduan banget Sama video-video Motivasi kayak gini-gini gitu ya Jadi apa sedikit aku dengerin motivasi Apa sedikit aku dengerin motivasi gitu Dan aku baru menyadari bahwa Pada saat kita anxiety Atau panic attack gitu ya Kita dengerin video-video kayak aku gini Memang bagus juga gitu ya Tapi pada saat kamu gak panic attack Pada saat kamu gak anxiety Lebih bagus lagi Karena kenapa Karena jadi pikiran kamu tuh Di Kayak dibenerin gitu Sama video-video yang Apa namanya Yang kayak gini-gini ya Testimoni-testimoni kayak begini gitu Yang penting kamu sadari bahwa Semua ini adalah aman Yang berhubungan dengan asam lambung Anxiety terutama anxiety Panic attack itu semuanya aman Gak ada Gak ada sama sekali Gak ada indikasi akan mati gitu Ini sesuai dengan medis ya Medis ya kedokteran ya Dengan medis ya Aku gak ngomong secara ketuhanan Ini medis Medis mengatakan seperti itu Jadi buat kalian yang merasa bahwa Asam lambung lah Dan jangan lupa ya harus ke dokter dulu loh Jangan gara-gara nonton video aku Terus Wah gue yakin pasti ini Wah gue yakin pasti itu Enggak Karena anxiety gak selalu asam lambung Gitu loh Bisa juga orang Kanker ya anxiety Orang Ya bahkan orang yang gak punya penyakit apapun Mungkin ada pernah trauma di dalam hidupnya Dia bisa anxiety Bisa jadi seperti itu juga Gitu Dan pada saat dia anxiety Dia akan mempunyai sensasi-sensasi Yang sama-sama kita Gitu sama-sama kita Sensasinya kayak deg-degan Jantung deg-degan Terus Apa namanya Tangan-tangan Apa namanya Tangan keringetan Terus Apa namanya Tremor gitu Terus Mata Gurem Ya kayak gitu-gitu Itu akan terjadi gitu Sama orang yang punya Anxiety Gitu ya Oke Sampai disini dulu Buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Yang punya Apa namanya Pertanyaan Tolong Taruh di komen ya Aku pasti akan jawab sih Ya bukan pasti akan jawab ya Maksudnya aku biasanya baca Cuma aku akan jawab seperti ini Ini kan menjawab pertanyaan Sebenernya di komen gitu Masih banyak juga Pertanyaan-pertanyaan lain Di komentar-komentar Jadi kalian Kalau ada video aku Silahkan pencet tombol ya Bellnya ya Supaya kalian misalnya Aku bikin video baru Jadi kalian ada Ada warningnya gitu Ada pemberitahuannya gitu Jadi aku akan lebih banyak Sekarang menjawab-menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu Sekarang ini banyak mau bikin video Tentang menjawab-menjawab pertanyaan Pertanyaan yang Kadang aku kalau pengen ngejawab tuh Tanjang banget gitu Jadi aku lebih baik bikin videonya Supaya kalian juga enak dengernya gitu ya Oke Semoga bermanfaat Insyaallah Jangan lupa follow IG aku Nanti ada di deskripsi Lihat di deskripsi aja IG sama TikTok Silahkan di follow Kalau kalian nanti mau bertanya-tanya Lewat IG juga boleh Oke semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih